Naik mobil lewat jalur Canggar di malam hari, satu keluarga ini diteror gerombolan sosok menyeramkan. Jalur Canggar yang menghubungkan kota Batu dan kota Mojokerto terkenal dengan jalanannya yang ekstrim. Tak hanya itu, rupanya jalur ini juga menyimpan aura mistis yang bikin merinding. Seorang wanita pemilik akun TikTok, Edmolin, membagikan ceritanya saat melewati jalur tersebut. Apesnya, ia diteror oleh nenek-nenek tak kesat mata yang terus mengikuti keluarganya. Cerita ini ia bagikan melalui video yang diunggah pada sehari lalu. Dan berikut ini cerita selengkapnya. Awalnya pemilik akun bernama Monlin diajak suaminya untuk liburan ke kota Batu. Ia pun berangkat sangat pagi dan sampai di jalur Canggar pada jam 05.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menghabiskan waktu di Batu, ia dan keluarganya langsung pulang serta kembali melewati jalur Canggar. Kala itu kondisinya sudah petang menjelang maghrib. Di tengah perjalanan anaknya yang duduk di baris kedua, melihat teman ayahnya yang duduk di jog paling belakang. Dalam hatiku, ya Allah kok ia pas di sini. Anakku langsung aku pangku di kursi depan. Tulisnya Monlin di TikTok yang ia miliki. Diteror Di momen merinding itu, suami Monlin terus bersikap tenang. Ia meminta istrinya itu untuk tenang dan jangan panik. Sebab bisa membahayakan diri sendiri. Akhirnya dalam kehindingan, Monlin dan suaminya terus membaca doa. Anaknya pun menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa sosok-sosok menyeramkan yang datang semakin banyak. Anakku nyeletuk lagi sambil noleh ke belakang. Kok temannya bapak sekarang banyak ya? Aku sama sekali gak berani noleh ke belakang. Tulisnya Sosok-sosok nenek Di suasana yang serba mistis itu, Monlin semakin ketakutan. Perjalanan yang tinggal 35 menitan itu terasa seperti berjam-jam, tak kunjung sampai. Akhirnya ia dan keluarganya sampai di perkampungan serta memutuskan untuk ke minimarket. Kemudian suami Monlin didekati oleh seseorang pria yang heran karena nenek-nenek di dalam mobil tak diajak keluar. Pak, mobilnya kok dikunci? Itu neneknya gak diajak turun. Kok lihat kesini terus barengkali ikut turun? Kata si pria tersebut. Loh pak, kita cuma bertiga. Saya tidak bawa nenek-nenek. Jawab suami Monlin. Loh, yaudah pak hati-hati. Jelas pria itu lagi. Minta bantuan. Kemudian suami Monlin menghubungi teman lamanya yang ada di Mojokerto supaya dapat bantuan. Setelah itu temannya itu menemani perjalanan keluarga Monlin hingga rumah. Mulai saat itu aku sudah gak mau lagi lewat situ kalau ke Malang. Tulisnya. Alhamdulillah teman-teman kalau lewat sana gak ada apa-apa. Emang pemandangannya indah banget. Sejuk hijau. Tapi anakku ini memang sensitif. Tulisnya lagi. Dan netizen pun berkomentar. Video yang telah disukai dari 65 ribu kali ini mendapatkan beragam komentar netizen. Banyak dari mereka yang mengaku pernah melewati jalur tersebut namun tak mengalami kejadian mistis apapun. Pernah lewat janggar 2018. Pulang-pulang kata orang aku gedong anak kecil. Pantesan berat. Gegara temanku kencing sembarangan. Ngikutnya ke aku. Tulis Aris. Canggar pemandangannya bagus. Sebaiknya di dalam mobil diputar solawatan sambil berdoa. Salam kenal ya dari Malang. Jelas wajar bagong. Jalur canggar pemandangannya bagus. Kalau lewat situ putar musik DJ keras. Biar hantunya ikut gembira. Ungkap Najwagani. Dan seperti itu dulu ceritanya. Mungkin ceritanya ini agak tidak nyambung ya. Cerita mistis nih ini sebenarnya. Ya memang mistis. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Darul Hilmi. Bagi teman-teman yang punya cerita mistis lainnya. Bisa hubungi di WA atau di... Youtube Darul Hilmi juga bisa. Nanti bisa disaruh di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa berikan kritik. Saran agar podcast ini bisa lebih berkembang. See you next podcast. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.